Selamat bertemu kembali dengan Genius X-Talk Methodology. Kali ini saya akan berbicara mengenai intrapersonal communication. Memang di dalam tradisi studiemu komunikasi, intrapersonal communication ini jarang dibahas. Tetapi sering disebutkan bahwa memang ada yang disebut dengan berkomunikasi atau berdialog dengan dirinya sendiri. Selama 40 tahun saya mengajar di perguruan tinggi, memang baru sekali saja saya mempunyai bimbingan mahasiswa yang mengambil tentang intrapersonal communication. Pada mulanya memang begitu sangat sulit ya. Karena kalau kita melihat dari tujuannya, saya tanya mahasiswanya apa tujuan Anda meneliti tentang intrapersonal communication. Ternyata dia seorang meditator yang punya suhu, yang punya guru, dan di dalam kehidupannya dia lebih banyak berinteraksi dengan dirinya sendiri dibandingkan berinteraksi dengan masyarakat. Jadi itu latar belakangnya dan kemudian dia ingin mengetahui bagaimana proses intrapersonal communication ini bermanfaat bagi dirinya sendiri. Apakah calur, calur yang dilahirinya ini juga akan memberikan manfaat bagi masa depan dia. Dia mengungkakan bahwa di dalam intrapersonal communication itu, dia yakin bahwa akan memberikan suatu jalan kebahagiaan dalam hidupnya. Terutama di dalam memahami apa itu berita, apa itu bahagia. Dia juga mengatakan bahwa kehidupan ini mesti tidak hanya bersifat fisik, tetapi jiwa manusia. Di dalam jiwanya juga ikut campur atau setidakdanya memberi kontribusi yang besar di dalam menjalankan kehidupan. Lalu saya tanya problematikannya apa yang ingin dipecahkan di dalam persoalan ini. Saya memang punya keyakinan juga bahwa di dalam intrapersonal communication itu bisa menciptakan karya-karya besar. Seperti novel, puisi, cerita bersambung, atau cerita pendek. Atau bahkan gagasan-gagasan besar yang dapat mensukesti dirinya untuk melakukan tingkatan tindakan yang besar. Jadi manfaat dari intrapersonal communication itu menjadi sangat berarti di dalam kehidupan seseorang. Dan karena sifatnya itu sangat intra, jadi di dalam diri manusia sendiri, maka yang banyak mengambil manfaatnya tentu dirinya sendiri yang akan juga mempengaruhi nantinya di dalam proses komunikasi dan interaksi selanjutnya. Saya juga melihat setelah anak ini lulus, meminta rekomendasi saya karena dia menerima beasiswa dan melanjutkan studi S2 di Universitas Kejahmana. Saya yakin bahwa cita-citanya ini terkabung juga karena jalur track yang sudah ditempuh di dalam proses intrapersonal communication. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tahap berikutnya saya tanyakan mengenai apa teori yang kira-kira bisa digunakan untuk mendampingi karya intrapersonal communication ini. Dalam hal ini, dia begitu sangat pesimis dengan teori-teori barat. Maka dia meminta untuk saya bimbing karena mungkin saya dapat memecahkan persoalan-persoalan secara teoretis. Yang pertama yang saya tawarkan memang teori retorika ya, apakah persuasi atau sugesti kepada dirinya sendiri itu juga termasuk di dalam proses ini. Tapi saya kira retorika itu ada komunikator, kemudian ada komunikan atau publiknya yang dipengaruhi, yang dipersuasi untuk melakukan tindakan tersebut. Jadi saya kira tidak cocok juga. Teori plantation atau teori penanaman, kalau terus-menerus ditanamkan rasa atau cita-cita atau ya mau sugesti yang secara terus-menerus bisa juga dapat menimbulkan sebuah keputusan atau keyakinan. Tapi hal itu biasanya digunakan untuk televisi terhadap publiknya, jadi tidak dipakai. Terima kasih telah menonton! Saya juga kemudian mengusulkan teorinya psikoanalis dari Carl Gustav Jung dan juga Sigmund Freud. Tetapi setelah kami kaji, teori psikologi dan psikoanalistik ini tidak relevan. Karena dia berbicara tentang kesadaran, tentang it, tentang ego, super ego, yang tidak ada kaitan langsung dengan diri sendiri yang lain itu. Jadi ini tidak pernah dibicarakan di dalam teori-tori barat mengenai interpersonal communication ini. Pada akhirnya, ya saya mengambil dari teori-teori orang Jawa sendiri. Yang telah memberikan satu tunjuk bahwa kehidupan ini tidak hanya sendiri, ada sedulur. Si Noroweti yang mendampingi kita, yang ada di dalam diri kita. Kemudian orang Jawa juga menyebut sebagai sedulur papat limau pancer. Dan pancernya itu adalah ruh yang merupakan diri kita sendiri itu. Yang juga dikategorikan di dalam manunggaling kaulogusti. Di dalam pengertian itu juga merupakan dialog internal atau intrapersonal. Yang dalam hal ini agak bisa diterima juga meskipun itu tidak ada teori yang komunikasi yang dapat menjangkau hal itu. Dalam hal ini, saya sudah yakin bahwa pendekatan Jawa ini lebih sesuai atau lebih cocok dengan persoalan yang akan dibahas tersebut. Pada akhirnya, problematik atau remusan masalah yang diajukan adalah bagaimana proses intrapersonal komunikasi itu dapat membantu seseorang di dalam meluruskan hidupnya dan juga bagaimana cara merasakan kenekmatan dan kebahagiaan di dalam kehidupan itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana intrapersonal komunikasi itu mampu menghasilkan karya-karya besar bagi dirinya sendiri. Di dalam perjalanannya, kita melihat bahwa semakin lama proses komunikasi itu dilakukan secara meditasi. Tetapi sudah barang tentu komunikannya itu harus jelas dahulu. Apakah itu berupa roh suci atau setulur sinoroeti atau setulur papat limau pancer. Bahkan bisa juga disebut sebagai guru sejati yang ada di dalam diri kita sendiri. Tapi syukurlah dia punya suhu, punya guru di Yogyakarta yang dapat mendefinisikan atau menentukan siapa sesungguhnya. Orang yang ada di dalam dirinya sendiri itu yang dapat diajak berdialog, berkomunikasi, dan kemudian juga membuahkan hasil komunikasi dari intrapersonal itu sudah barang tentu berupa kebijakan dan kebajikan. Dia tidak hanya meneliti tentang dirinya sendiri, dia juga di dalam satu grup meditasi itu diminta untuk melakukan hal yang sama, untuk melakukan intrapersonal communication dan dia mengidentifikasi efektivitas dari dialog itu yang mempengaruhi di dalam kehidupannya sehari-hari. Ada yang tujuannya untuk penyembuhan, tujuannya untuk menghilangkan derita atau menikmati penderitaan dengan jiwa yang pasrah, yang tulus. Kemudian ada juga yang terserah diri kepada ilahi. Dari seluruh pembahasan di dalam intrapersonal communication itu, kemudian kita menemukan bahwa unsur-unsur di dalam intrapersonal communication itu sebagaimana juga terjadi pada lima unsur di dalam intrapersonal communication maupun public communication maupun mass communication, ya semuanya terpenuhi. Dan itu sangat mengibirakan karena ya meskipun subyek yang diteliti ini merupakan banyak orang, tetapi dapat mengambil kesimpulan dari tahap pertama berdialog, bermeditasi, kemudian yang kedua, yang ketiga, sampai yang ke-10 kalinya. Ada proses feedback juga, ada proses-proses perubahan, dan juga ada proses-proses pengkayaan di dalam proses komunikasi tersebut. Dan juga meditasi sebagai media, ternyata juga ada caluran atau media lain yang digunakan untuk dapat membantu di dalam lancarnya proses komunikasi tersebut. Oleh sebab itu, apabila ada yang ingin melakukan kajian tentang intrapersonal communication itu dan dapat menemukan teori-teori yang berhubungan dengan intrapersonal communication itu yang bisa kira juga merupakan kontribusi dan sumbangan bagi studi komunikasi di Indonesia maupun juga di dunia. Saya kira itu saja cerita saya tentang intrapersonal communication dan mudah-mudahan dapat menginspirasi saudara sekalian untuk dapat mengkaji lebih mendalam tentang intrapersonal communication. Salaam. Bye. Ciao.